Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel Sunu Kuat. Kali ini saya berada di rumahnya mas Rian yang punya channel Rian S. Hartanto ya bro ya. Sekarang saya sengaja kesini untuk berkunjung untuk melihat merpati-merpatinya mas Rian. Kita langsung aja ketemuin mas Rian ya. Let's go. Halo mas Rian. Halo. Gimana kabarnya? Sehat coy. Sehat coy. Mantap. Pagi-pagi nih. Iya ini bro. Sengaja saya mau kesini bro. Mau jenguk ya? Iya. Dan mau jenguk merpatinya yang di Bro Rian. Nih merpati kamu paham gak? Saya paham ini. Kayak agak berubah ya mas Rian ya? Iya berubah lah. Udah agak-agak dewasa ya? Iya. Udah paham betina. Giringan 1-2 gak paham betina. Oh iya. Giringan 3. Paham betina. Paham betina ya. Dan ini indukannya ini saya sekarang lagi posisi beda cewean mas Rian. Saya lagi kembangin mencoba yang eksperimen. Ibu kan ini kan taleg dan kelebi saya yang suruhnya adukai. Istilah. Manuver. Iya manuver hidupannya ini. Ceweannya kelebi. Cemuanya yang dalam taleg. Cuman lagi gak sama itu. Oh iya. Silahkan yang lain. Sama yang sasa itu yang maksudnya udah liat lah yang kritis. Oh iya. Coba lihat. Oh iya oke. Sorry saya pakai selan apa ya. Oh gak apa-apa. Maksudnya. Di pekan aja. Mantap. Ini kalau di lapak udah tinggi. Walaupun jarak 400 meter udah langsung naik. Jarak 400 meter udah naik bro. Ini berkat mas Rian ya. Yang ngelatih bro. Kemarin saya sempat rumahin. Kayak terbangan rumah kan. Tapi sekitar aja 400 meter. Oh iya. Pas posisi lagi gak giring lagi angrem. Oh iya gak apa-apa ya. Tapi jangan terlalu lama kali ya mas Rian ya. Paling satu minggu dua. Satu angreman. Oh iya paling cuma satu minggu bro. Ini di rumahin sama mas Rian juga. Karena kemarin juga lagi lockdown banyak juga ya mas Rian. Kalau di profit kan jadi kita gak bisa main. Tapi terus kemarin udah buka. Tapi gak bisa buat lomba. Ini udah jarak 400 meter juga. Mampet bro. Jarak 400 meter ya bro ya. Ini ya bro ini mau saya terangin silsilahnya indukanya. Labu ini ya mas Rian ya. Ini indukanya ini. Ini yang saya sering upload ya teman-teman ya. Yang pelontang itu. Kalau kalau yang ini. Ini ini teman-teman sama promo. Ini burunya ya. Yang dikawas itu. Iya yang dikawas ini. Oh ini bapaknya. Iya ini bapaknya. Masih mau dapatkan. Tapi gak yakin pelontang ya. Iya ini ikut ceweknya. Ceweknya. Ceweknya tulah bu. Yang saya pernah. Mas Rian pernah inget gak? Caranya itu lagi. Silahkan. Tuhan. Secaranya. Maksud saya beli itu. Caranya merupakan itu lagi. Apa. Lagi belilah. Intinya orang beli. Dicoba. Manuver. Mati di tempat. Saya pernah. Cerita gak? Pernah cerita gak mas Rian maksudnya. Oh yang dulu. Iya itu yang ceweknya ini. Kalau yang cowoknya. Yang ini yang dikawas saya. Mas Rian tau kan. Iya tau. Burunya udah tua itu. Jumlah kayak masih muda. Hah? Kayaknya masih muda. Iya itu anaknya udah. Banyak. Banyak sama ceweknya itu udah banyak. Ini kemarin terakhir ninggalin. Kelabu lagi masih abis. Tapi masih pilih. Abisnya ini siap. Cuma beda? Petina. Enggak sama. Masih sama. Iya. Dan yang sekarang lagi eksperimen. Sama saksa. Ini dukannya ini. Siap siap. Iya bro ya. Kita lanjut lagi. Matanya Cilomas. Barungan ini bro. Mantep bro. Beneran. Paling enak pegangannya. Iya bro. Mantepan ini bro. Ini saya sengaja. Saya pilih ini nih. Karena emang dulu kan. Ini gak saya jual kan mas Rian. Karena emang. Ya bukannya gak dijual ya. Kalau ini ya bisa dijual. Karena emang saya tadinya ingin kelatih ini. Sama silver yang mas Rian. Sama anaknya gudang garam itu. Iya. Tiga ya. Iya. Ini kali anak belakangnya gitu. Mantep. Udah terbang 400 meter ya mas Rian. Kalau diterusin ya bisa. Cuma ini kan mas Rian. Oh iya. Betul lah. Melati harus sabar mas Rian. Harus sabar banget. Karena oh iya ini ya. Ya gak promosi inilah ya mas Rian. Cuma. Ya ngasih tau gak bapak-apakan ya. Kakaknya ini aja. Mantep banget bro. Bener. Saya yang pernah bilang ke mas Rian. Di kolong. Nilang mas Rian. Bener kakaknya ini. Yang sub tiganya. Iya. Intinya udah nyampe kolong. Nilang nyampe ke bawahnya loh. Tau-tau udah ke bawah gitu. Gak kebom berarti ya. Tapi ngilang ya. Iya. Ngilangan lebih ngeri daripada ngepom. Iya. Jadi intinya kebantalnya ya agak keras. Tapi ya lumayan lah ya keras gitu ya. Orang lari ke bawahnya. Lalu ini karakternya mas Rian. Nah kalau yang silver. Sekarang liang kerem ya. Ligang kerem disana. Oh iya. Iya gak bapak. Kalau yang silver teman-teman. Itu masih ada darahnya sukehdi. Ya mas Rian tau ya. Tau. Kalau yang silver darahnya sukehdi. Kalau yang satu lagi. Yang ada selendangnya. Yang sama mas Rian. Itu darahnya gudang garam. Dan anak kan pihkanya saya bro. Yang megan. Tapi sekarang. Ligangnya lagi saya silangin dengan darahan balap saya. Gudang garam lagi saya silangin dengan anaknya Baron. Tau Baron ya. Merpati lapak saya yang dulu. Yang hokinya. Ya lumayan lah. Itu lagi saya silangin sama itu. Itu anaknya gudang garam pasti ya. Yang ada selendangnya. Tapi. Lagi. Lagi beneran ya. Lagi mampir. Kemarin bawa sama tanah saya. Kelapak tadi ya. Belum pulang sama saya. Sekarang. Sudah dua kali. Berarti hitam sama perpatinya bro. Ya. Doain ya teman-teman ya. Biar cepat. Cepat kemulia. Yang lagi dirati sama mas Rian. Karena itu emang darahan. Yang saya suka lah. Yang saya kasih ke mas Rian. Itu yang pilihan saya ya. 400 meter udah ngolong. Tiga kali tuh kemarin. 400 meter. Sudah ngolong. Sudah ngolong. Berapa kali? Ngebom tuh bro. Keempat kalinya nggak pulang. Keempat kalinya nggak pulang ya. Belum rejeki lah ya mas Rian ya. Terlalu dini. Karena hari pertama perdana. Tapi lalu udah setengah setar. Tapi saya pas posisi nggak ikut loh. Oh iya. Mas Riannya posisi nggak ikut bro. Kalau kelapak saya nggak ikut. Iya. Ya lagi apes lah ya mas Rian ya. Ya tapi saya sih berdoa. Cepat ketemu lah ya mas Rian. Amin. Saya juga. Ya lagi bantu mati inilah. Lagi nyari mas Rian. Saya juga lagi nginfo-nginfo gitu loh. Biar cepat ketemu. Karena emang itu menurut saya. Juga itu. Pilihan saya sih mas Rian itu. Tiga kali ngolong ngebom ngeru bro. Tiga kali ngolong ngebom. Pertanak lapak. Pertanak lapak. Berkat mas Rian juga ini ya. Karena yang latih mas Rian loh. Saya tuh malah nggak tau burunya jadi apa. Belum. Cuma saya intinya. Ternakan saya gitu ya mas Rian ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nih. Keketnya kayak gini nih. Bro nih bro kayak keketnya. Gila ya. Tuh bro. Tuh bro kirinya bro. Dulu belum kayak gini ya. Belum. Nggak lihat sama sekali. Ceweknya masih rutin telur kan? Masih dong. Masih pro ceweknya. Ini ceweknya bagus banget. Iya. Ini cerita lagi nih. Ini ceritanya. Ceweknya ini. Ibunya Poleng ya teman-teman. Yayang saya lagi dilapidilapak ya. Mahirian tau ya Poleng ya. Poleng aja udah ngolong mah Rian. Anak saya yang lepet. Surutnya ya bagus lah. Di videonya ada kan. Bapaknya Poleng. Cito. Pelontang Cito ya. Ya udah di Surabaya. Salam buat orang Surabaya yang beli Cito. Arek-arek Suraboyul. Ini ibunya ini ya. Ibunya Poleng bro. Sama Mas Rian ya. Oke ntar kita coba boleh ya Mas Rian ya. Silok. Boleh banget. Oke ntar kita coba. Kita review yang lain dulu ya Mas Rian ya. Yang ini ada berapa pasang Mas Rian yang di sini? Ini sebenarnya 6. Tapi saya bawa 4. Oh bawa 4. Ini bukan. Oh ini baru belum di review. Oh baru. Oh iya. Apa mau deh. Mas Rian aja ya. Iya. Kita bawa. Ini aja ya. Siap. Kalau yang ini berarti 3 ini ya Mas Rian. Sisanya 3 yang lain. Oke boleh kita pegang? Boleh boleh. Mau yang mana dulu? Yang hitam dulu ya. Boleh boleh. Jodoh apa ini Mas Rian? Ini jodohnya yang ini nih. Kelabu. Sis. Mamat banget. Kelabu. Balik banget warnanya bro. Iya lah. Ini. Eh. Kelabu monyet. Ini ini cuy. Eh. Salah-salah. Salah cuy. Oh iya. Ini. Kirian tadi gambir. Ini. Mantap buat warnanya ya bro ya. Unik banget. Paling beda. Is. Dirinya bro ya. Ini sehari. Di mandiin. Sehari di mandiin. Bacoknya. Walaupun belum kekat banget. Tapi udah naik ke punggung. Oh iya. Kali ini harganya 10 ribu. Ih. Mohon tetap bro. 10 ribu rupiah. Harganya 10 ribu rupiah bro. Oh berarti saya pernah lihat. Ini ya. Ini. Ini bro. 10 ribu rupiah bro. Kita lihat burung 10 ribu rupiah ya. Ini bukan kaleng-kaleng ini dulu ya. Bukan kaleng-kaleng ini bro. Harganya kaleng-kaleng. Iya harganya kaleng-kaleng. Burungnya bro. Mantap. Pegangannya juga bagus mas Rian. Gak nyangka aja itu. Ada anak. Kesini pas saya lagi ngeblok malah ada. Nawarin 2 pejakan. Pejakan ya. Iya. Beruntung. Iya beruntung. Atau kata lain jauhnya itu pejabro. Kita lihat larnya ya. Tinggal empat ya mas Rian. Pijik empat bro. Udah. 400 meter tuh. Udah 400 meter. Cerdas ini ya. Langsung. Matanya Cilomas. Jadi saya. Lihat hitam ini. Ingat lagi nih mas Rian. Dulu saya pernah ibahin lagi hitam kematian ingat. Oh iya. Yang mati ya. Belum beruntung lagi bro. Kalau mas itu udah lebih tua dari ini ya. Iya. Lebih. Kayaknya udah dilapi ya. Udah dilapi. Itu udah blokton. Iya iya. Kakaknya ini malahan ya. Iya lebih dari. Iya iya. Malan mati bro. Belum beruntung ya. Matinya feeling saya sih. Ular. Pasalnya. Nggak sakit. Nggak ngapain. Tapi. Orang. Paginya saya kan dari rumah sini ya. Lihat ya. Maksudnya ngabarin. Bajoknya mati bro. Ketauan sore sore. Di kolong bawah. Iya di kolong bawah. Hitam bro. Makanya saya ingat ini bro. Tapi nggak bapak lah ya mas Rian. Bajok-bajok ada lagi tenang. Siap. Siap latih. Ini bro ya. Ntar bisa kita coba lagi bro. Coba pegang ceweknya ya mas Rian. Ceweknya bro. Mantap juga nih. Warnanya. Warnanya unik-unik ya. Apa emang lagi senang warna unik ini. Di unikin bro. Tengaja. Iya deh. Ceweknya tuh bagus banget. Yang satu. Pelontang kayak hitam. Tapi apa itu mas Rian. Yang ini. Iya. Ini kelabu monyet. Kelabu monyet nih bro. Mantap pak. Kalau yang itu dari saya juga warnanya kayak bagus juga ya. Warna-nya tuh. Ini termasuk mewah. Iya termasuk unik warnanya tuh bro. Mantap. Mantap. Matanya cilomas ya bro ya. Ini. Rampas apa mas Rian. Apa masih peyik banyak. Masih peyik banyak. Peyik banyak. Iya nih kayaknya ini dari sini ya. Peyik sama peyik ini jodoh. Itu peyik berapa itu tadi? Empat ya. Empat. Oh iya. Kalau ini masih mudah lagi nih bro. Satu dua tiga empat ya. Delapan ya. Peyik delapan nih bro. Ini dari sini nih. Tapi karena ini lenjeng banget pasti ya. Udah nelor satu kali. Udah nelor bro. Peyik delapan biasanya nelornya jarang ya. Jarang. Ini udah nelor nih bro. Ini saya eksperimen peyik sama peyik gimana. Oh iya bagus itu bro. Ini mas Rian eksperimen. Ternyata kirinya juga bagus ya mas Rian. Lagi beruntung aja. Oh iya. Padahal. Ya logikanya ya mas Rian. Ini sih cuma bilang ya. Kalau peyik sama peyik kan katanya kirinya agak bagus ya. Tapi ini bagus juga ya mas Rian. Berarti kan. Ya tidak semua merpati lah ya mas Rian. Tidak semua merpati. Ada yang susah. Ada yang bagus juga ya. Kayaknya tergantung ceweknya lu ya mas Rian ya. Tergantung cewek sama momen. Momennya juga. Iya. Jadi kalau emang ceweknya lengek banget. Juga masih muda. Nelor. Seperti kan sebuahnya tempat diri ya. Terikutnya. Iya. Ini kan udah nelor ini bro. Ini juga sepetan dulu bro. Oh iya betul. Sepetan. Kalau sepetan. Jangan melatih aja kan. Kalau merpati sepetan. Sudah ya. Sudah. 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 Sudah mau lihat ringnya. Daringnya ini. Ring pribadinya. Ring pribadinya mas Rian ya. Nih. Yang ringnya mas Rian. Rian SR Tanto ya. Kayak channelnya ya. Nomor HP juga. Berarti tenangnya mas Rian. Anaknya apa ini? Ini. Nggak. Saya sebutin sih. Oh. Masih rahasia bro. Yang jelas. Cantanya ini. Trophynya udah banyak. Is. Mantep. Cantanya ini bro. Trophynya. Bapaknya ini. Bapaknya ya. Bapaknya ya. Siap. Eh. Badannya juga bagus. Ini saya jadi juga pegang. Tapi sebelum lihat ringnya loh. Ayo. Badannya bagus gitu loh. Ternyata. Emang ada jalurnya bro. Mantep. 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 Apa sih? Yang lain. Makian. Yang lain. Ini. Ini. Ini yang merpati paling lama. Ini yang paling lama. Setelah saya merpatinya. Sudah nggak ditempati. Ditiripan ke Doeng. Oh ya. Oke. Ini merpati lama. Ini udah setar ya Mas Rian. Udah setar itu seharusnya. Setar nggak Pak? Bisa itu. Ini merpati paling lamanya Mas Rian nih ya. Tuh. Lep terjadi. Mekroka aja ya Mas Rian ya. Ya ceweknya dukutin dulu nih. Ini udah setar ini nih kayaknya. Anak-anaknya juga keras juga ini ya. Keras. Keras ini bro. Badannya kelihatan bro. Di video juga ada. Lepas belinya. Oh. Lepas belinya ada bro. Di cek aja videonya Mas Rian ya. Matanya Cilomas bro. Kayaknya terbat nih bro. Jadi dipegang. Proknya aja. Nilarnya ya bro ya. Ini bulunya lagi. Kebutuhan lagi itu Bu ini ya Mas Rian. Ini setiap kali kelapak. Oh rusak ya. Pasti patah satu. Oh iya. Karena emang keras ya Mas Rian ya. Ini udah setar ini ya. Ini dulu pertama rumahan. Coba cemanya. Dulu pertama rumahan ini bro. Langsung buat kelapak sehari aja setar ini. Terus banget. Mantep ya. Cuma kendalanya ini di tempat Goyayan turun nurat. Oh pernah turun nurat. Pernah turun nurat. Tapi sekarang gimana terbangnya? Udah normal lagi. Cuma bedanya itu turunnya udah gak sekenceng dulu. Nah ini teman-teman. Nih saya potong dulu. Mas Rian turun nurat cembuh ini. Di tanahnya aja. Diobatin apanya Mas Rian. Dulu saya pake tetawan. Pake tetawan bro. Sebelum parah banget tapi ya. Sebelum parah ya. Ya memang saya sendiri kalau turun nurat sama Mas Rian. Saya kasih tetawan. Coba memang ya kadang sembuhnya agak lama ya kan. Kalau ini 4 hari saya makan siap malam. Besoknya langsung terbang. Ih mantep. Ini malah termasuk cepat ini bro. 4 hari sembuh ya. Yang turun nurat sayapnya berapanya? Sayapnya. Oh iya saya juga sayapnya Mas Rian. Tapi lama. Tapi ini termasuk cepat ini. Cepat dari ini. Saya umbar langsung. Cuma tetawan apa ada yang lagi? Gak ada. Umbar sama tetawan. Ini bagi teman-teman yang. Kalau yang ada teman-teman merpatinya ada yang turun nurat ya. Mas Rian juga udah mencoba terbukit sendiri ya. Saya juga pernah pake tetawan ya Mas Rian ya. Cukup pake tetawan diumbar aja ya. Yang penting jangan sering kena tangan apa ya Mas Rian. Jangan dipegangin ya kan. Jangan dipegangin ya kan. Jangan dipegangin ya. Iya diumbar aja. Mas Rian empat hari tuh. Mantep ya. Oke oke. Ini ceweknya bro. Ini ceweknya bro. Ini ceweknya baru. Ini jodoh baru. Oh jodoh baru. Mantep ini Megan. Persih banget ya. Si lomas matanya. Ini merpatinya bro Yaya. Oh ini merpatinya bro Yaya. Yang dulu dikasih kesini. Kirain. Yayannya. Itu cowok tapi itu cewek. Oh ini dari bro Yaya. Ini ringnya gimana? Ringnya dikasih sama bapaknya bro Yaya. Dikasih ring pos itu. Oh ini dikasih ring pos sama bro Yaya. Tapi ini. Bapaknya bro Yaya. Oh iya sama bapaknya bro Yaya. Tapi ini kayaknya juga keras nih Mas Rian ya. Padahanya ya. Itu jablai. Oh jablai. Tapi udah di take over bapaknya ini. Tinggal satu-satunya doang. Ini ceweknya. Ya malah bagus Mak Rian. Kalau emang ceweknya bisa dikembang biakin. Yang utama kan cewek Mak Rian. Lihatnya sama ini. Iya iya. Ini malah ada darah jablai nya ya. Darah jablai bro. Mantep bro. Oke lanjut lagi Mak Rian. Yang terakhir kayaknya ini. Yang terakhir nih bro. Nah kebir. Ini gimana udah setar. Itu Mas udah setar. Kemarin habis disetarin. Hari kemarin. Lu udah setar bro. Bukanya juga serembang. Matanya bagus Mak Rian. Pending banget ya. Silomas. Parungnya juga tuh. Padahalnya enak Pak Rian. Kelarnya juga rapih. Subitnya juga bagus. Ini gimana karakternya bro Rian. Ini tinggi. Pasti turun. Cuma tiganya itu biasa aja. Tinggi turun. Cuma tiganya biasa ya. Stabil ya Mas Rian. Stabil banget. Buat tenker oke banget. Tapi ini malah justru yang burung begini. Lu Mas Rian. Buat mejaan. Bisa hukinya gede Mas Rian. Jangan salah. Bener. Stabilnya sih. Stabil banget. Bener. Gak kenceng tiganya gak kenceng. Iya malah yang itu yang biasa. Dulu ingat Baron saya kan. Stabil banget. Musuh kenceng banget menang punya saya. Bener. Ya kadang tergantung selera sih Mas Rian. Kadang orang kan senengnya yang door ya kan. Kalau saya sendiri senengnya yang stabil. Cuma ya. Karena saya pake di meja. Tapi kalau emang bebasan sih. Beda lagi. Bebarkan harus emang kenceng dan door gitu kan. Manuver terus tiganya oke gitu ya. Kalau saya senengnya yang awal-awal biasa aja. Ntar dari jauhnya udah baru diangkat. Oke. Kita lihat ceweknya ya. Ini yang punya dateng. Ini mantep. Ini yang punya bro. Gimana Mas? Tatiat. Ini yang punya gambirnya. Ini gambirnya. Oh iya ini. Ini nama saya. Ini ceweknya. Ceweknya nih bro. Mantep banget. Ini sengaja kesini Mas. Mau ngelatih ya? Ya ini mau ditambil motor ke Pelapak. Oh mau dibawa ke Pelapak nih Bu. Ya kita rewujud sebentar ya Mas ya. Silahkan. Mau dibawa ke Pelapak ini. Mantep banget bro. Larnanya ya. Kelabu. Monyet ya? Monyet. Pelontang. Kelabu monyet ya Mas Dian. Larnanya tuh bro. Matanya juga Jawa nih bro. Piring lagi ya Mas Dian lagi ya. Ini bentar lagi mau ngelor bro. Tiba kelihatan. Mantep. Ini mau dibawa kelapak nih. Sekarang apa? Iya ini mau ambil. Sekarang ini Mas Dian. Gak apa-apa. Itu wakil ya. Oh iya udah. Harusin aja. Oh malah mau dibawa kelapak ini bro. Udah aman mas. Ini dekat-dekat ini udah. Apa saya nyoba sebentar ini ya. Yang ini. Ya. Mas saya coba sebentar ini ya. Silahkan. Lihat dulu sih ya. Bro ini saya baru dibawa kelapak ini ya. Kita coba dulu ini. Kelabu yang dari saya ya bro ya. Ada bantalannya sih. Oh iya. Stop dulu ya. Ini ya bro ya. Langsung jauh bisa cuy kirinya bro. Ntar buat pemanasan dulu ya. Nah. Ntar buat pemanasan dulu ya. Ntar buat pemanasan dulu ya. Oke ya bro ya. Cukup sekian. Ini ya bro ya. Saya review merupakan mas Rian. Karena ini mau dibawa kelapak sih ya mas ya. Nah. Jadi cukup kelapak. Di sini aja ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan langsung kuat. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. 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 Terima kasih telah menonton!